Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mam, semuanya. Tadi udah sapa-sapa sebelum acara, tapi kita mulai sekarang formalnya. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini ya, Mam, seru sekali obrolan kita. Karena ini obrolan yang tadi aku bilang adalah satu hal yang sering banget bikin kita bingung dan bikin kita pusing. Nah, hari ini saya, Novita NG, Editoring Chief Mother and Baby Indonesia, akan bersama dengan Tiffany dari Mother and Baby. Halo, semuanya. Halo, Mbak Intan. Selamat sore semuanya, Mam. Selamat sore. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol hari ini ngebahas tentang mengenalkan agama dan Tuhan pada anak bersama dengan Intan Erlita, MPSI Psikolog, PBHCC, BHCC, HMP. Oh, banyak ya. Psikolog dan firm owner coach, hijrah coach. Hai, Mbak Intan. Apa kabar, Mbak? Hai, apa kabar, Tuan? Baik. Kita tuh teman lama. Sekarang berjumpa lagi. Oke, kalau gitu. Mereka panggil aku Mbak agak aneh deh. Iya, ya. Orang kita teman lama ya. Tidak apa-apa, hari ini aku panggilnya Mbak Intan. Oke, tapi acara ini langsung aku serahkan kepada Tiffany. Silahkan, Tiffany. Terima kasih, Mbak Enji. Kalian nih sama Mams Pungani kita mau ngobrol-ngobrol soal mengenalkan Tuhan pada anak. Khususnya anaknya yang masih balitan ya, yang masih kritis dan susah-susah gampang gitu ya Mbak Intan ya untuk dijelasinnya nih ya Mbak. Tadi udah nanya-nanya juga sama beberapa Mams yang udah hadir duluan di Zoom semuanya setuju kalau mengenalkan Tuhan pada anak ini hal yang sesuatu banget gitu ya Mbak ya. Nah, kenapa sih Mbak susah banget nih Mbak bagi orang tua untuk mengenalkan agama dan Tuhan khususnya buat anak yang masih balitan ya Mbak ya. Kenapa menantang sekali? Ini aku boleh share slide gak Tiffany untuk ini? Maaf Mbak. Boleh share slide gak? Oh boleh banget dong. Boleh banget ya, oke. Dengan selamat hati. Monggo, monggo. Ya, jadi aku sebenarnya kemarin bikin slide ini untuk supaya biar kita lebih enak ngobrolnya gitu ya. Jadi, jadi. Iya kan? Nah, jadi kan kita hari ini akan mengajarkan agama dan Tuhan pada anak ya kan. Ini sesuatu yang tantangan gampang-gampang susah ya kan. Apalagi kalau kita bicara anak balita. Anak balita itu adalah belum ada nih daya konsep menghayalnya nih belum dapet ya kan. Karena itu harus ada yang dilihat, harus ada yang disentuh. Jadi gak bisa kita ngomong bahwa Tuhan itu ada gitu. Mana gitu kan. Jadi, banyak yang aku bilang mengenalkan anak-anak balita pada konsep agama dan Tuhan ini susah-susah gampang. Kita orang tua yang harus tahu ya gimana caranya ya. Oke, nah ini aku akan kasih sedikit nih. Jadi ternyata kalau kita mau mengenalkan konsep mengenalkan Tuhan dan agama ini harus ada konsep. Nah, konsepnya ini, ini yang paling penting karena apa? Karena orang tua gak boleh salah. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita mengenalkan agama itu salah kepada anak. Impact-nya itu nanti ke depan. Udah gede nih, anak jadi males beribadah ya kan. Terus kegiatan beribadah itu jadi sesuatu yang memaksakan diri kita jadi males gitu ya. Jadi keharusan yang meberatkan gitu ya Mbak Intan ya. Benar, nah jadi konsepnya harus benar. Nah, konsepnya itu apa? Konsep bahwa Tuhan itu tidak terlihat tapi ada nih harus masuk nih ke anak-anak kita. Karena kan memang gak ada yang bisa melihat ya. Tetapi Tuhan tuh ada gitu. Nah, apa konsep yang harus kita masukin? Ini dia. Jadi kita nih ya, bunda dan para ayah gitu ya. Kita mengenalkan Tuhan itu dengan ciptaannya yang terlihat oleh anak kita. Terus bisa dirasakan oleh anak kita. Contohnya apa? Makanan. Yang dia makan. Dari makanan favoritnya dia. Ya kan? Misalnya anak kita suka makan nasi goreng. Misalnya gitu ya. Kita dengan ajarkan dengan apa? Berdoa sebelum makan. Kita tuh ajarin. Dan dijadikan budaya. Kenapa kan anak itu soalnya kalau masih usia balita. Itu kan lagi golden age ya. Jadi dia kan lagi maksimal tuh dia penyerapan semuanya tuh lagi maksimal di otaknya tuh. Hal baik maupun hal buruk. Jadi lagi kayak sponge banget gitu ya. Semua bisa terserap sama anak kita gitu. Nah jadi maka kita harus memberikan satu hal. Karena anak kita tuh udah tiga ya. Dia tuh melihat, meniru, dan mendengar. Jadi kita orang tuannya nih harus tahu nih. Oh berarti dia melihat, meniru, dan mendengar. Maka ketika kita mau mengenalkan konsep Tuhan dan agama. Maka kita harus biar anak kita meniru sama kita. Kita berikan yang benar. Ya kan dengan berdoa sebelum makan gitu kan. Kemudian dia melihat, kemudian dia melihat, ada gerakannya. Ya kan. Kemudian dia mendengar, ada lafaznya. Misalnya muslim ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi ada lafaznya. Kalau itu terus dilakukan berulang-ulang, maka itu akan menjadi konsep. Oh saya kalau makan itu harus berdoa. Kemudian sambil mendongeng. Nah ini masuk nih. Tadi kan agamanya nih. Sambil mendongengnya masuk dia tuh. Ini kan nasi goreng mamah yang buat iya. Tapi kan mamah gak bisa buat nasi goreng kalau gak ada berasnya. Jadi artinya disitulah kita masuk mengenalkan konsep ini. Tapi harus masuk dengan benar. Jadi bukan dengan misalnya gini kadang-kadang. Ayo jangan mamah ya. Tuhan nih lihat ya. Itu Tuhan catat ya. Tuhan catat gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan. Jadi kesannya tuh Tuhan. Kok jahat banget. Betar konsep yang salah dari kitanya. Nah jadi dari awal nih Tiffany konsep tuh harus benar. Karena kita bisa memahami tentang agama dan Tuhan. Oke. Oke jadi harus konsepnya kuat dulu nih ya mbak ya. Ini kalau dimuanya boleh loh. Sambil kita gini kita ngobrol boleh banget ya. Iya loh mam semuanya. Nah jadi dipahami dulu. Jadi anak mungkin gak bisa tahu konsep Tuhan. Karena tak terlihat. Maka kita sekenalkan dengan ciptaannya. Kalau jalan-jalan misalnya. Ke gunung. Atau ke R7 ya sekarang kan lagi musim nih ya. Dikit-dikit kita ke curup. Dikit-dikit kemana gitu ya. Katakan nyari udara. Outdoor gitu. Itu sebenarnya. Benar. Sebenarnya tuh konsep kita mengenalkan Tuhan tuh bagus banget. Justru lagi bisa kayak gitu gitu. Kayak air terjun. Airnya seger ya nak ya. Lihat tuh ya. Allah tuh baik-baik saja ya. Selain itu aja. Tapi itu sudah memberikan kepada anak kita sinyal bahwa. Ada ya. Itu ada ya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu yang jauh dulu kalau buat balita itu. Oke jadi dipilih yang bisa dilihat ya Mbak ya. Nggak cuma kita ajarin. Nggak ada visualnya gitu ya Mbak ya. Jangan. Karena gini. Karena belum dapat konsep abstraknya dia. Belum dapat gitu. Jadi kita harus mengenalkan dengan apa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh anak. Nah kemudian. Nah ini nih. Ajarkan agama melalui perintahnya. Contoh misalnya. Di umat muslim. Gimana nih Mbak? Kita kan harus sholat. Iya kan. Jangan lupa. Konsep 3M ini harus dipegang ya Mbak-Mbak ya. Anak melihat. Mendengar. Meniru. Maka kalau kita mau anak kita rajin ibadah. Kita harus rajin ibadah. Jadi anak dapat konsepnya itu. Gitu kan. Nah ajarkan anak melalui perintahnya. Kalau buat balita ya. Yang sehari-hari aja ngomaknya lakuin. Sholat. Kalau yang muslim. Mungkin kalau yang muslim. Dengan kegiatan ibadah lainnya. Daily aja. Itu dulu. Karena dia biar tahu bahwa. Ini mama ibadah loh. Gitu kan. Terus nanti sambil ibadah. Selesai kita melakukan sholat. Kalau yang muslim. Sholat berjamaah. Misalnya sama anaknya. Ajak anak sholat bareng. Gak apa-apa. Gerakannya belum sempurna. Halo. Mbak Intan. Mbak Intan. Minyal kayaknya. Minyal kayaknya. Iya ya. Hilang. Sepertinya jaringannya kurang usus. Gak apa-apa. Kita coba menghubungi Mbak Intan. Aku juga tadi sempat hilang. Oh iya. Menarik yang disampaikan sama Mbak Intan. Bahwa ya benar-benar ya. Anak-anak istri kan melihat ya. Kalau kita bilang sebagai orang tuanya ya. TV. Halo ayo sholat. Sholat sholat. Ayo bergampang ya Mbak. Kita nya gak rajin sholat. Gak rajin beribadah. Ya pasti anaknya mah. Ngikutnya gak rajin ya gak sih. Benar banget Mbak Inji. Mungkin sambil terhubung. Nyoba terhubung lagi dengan Mbak Intan. Maksudnya disini. Bisa isi di kolom chat. Nama dan asalnya. Sudah. Sudah ya. Aman ya. Maaf ya. Sinyal nih. Gak apa-apa Mbak Intan. Oke aku lanjutin ya. Nanti sampai info-info ya. Lagi ya. Ya oke Mbak. Tadi terakhir sampai 3M ya Mbak. Melihat, meniru, mendengar. Kita ngasih contoh ya Mbak. Jadi anak-anak. Nah ini ajarkan anak tentang agama melalui perintahnya kan gitu kan. Jadi kita ajarkan ya. Kenalkannya perintah yang sehari-hari aja. Jangan yang rumit-rumit dulu gitu. Karena kan anak-anak kecil itu juga belum memahami konsep detail ya gitu. Jadi kita kenalkannya yang memang yang besar aja gitu. Yang kita lakukan setiap hari dan berkesinambungan. Seperti itu. Nah kemudian dengan cara menyenangkan. Nah ini aku sengaja besarin nih. Bukan dengan menakut-nakuti atau mengancam. Ini penting banget nih Mbak semua nih. Jangan didakut-takutin ya. Nanti malah tidak menyenangkan gitu konsep. Betul. Yang paling sering aku dengar gini misalnya. Gimana Mbak? Sholat gak? Kalau gak sholat kamu masuk neraka. Mau masuk neraka. Nanti kamu tuh dibakar. Ah serem. Jadi. Dirinya begitu ya. Iya. Jadi anak sholat saat itu bukan karena dia memahami bahwa itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi karena takut masuk neraka dan diomelin sama ibunya. Gitu kan. Nah jadi ketika gak ada ibunya. Emang mau dia sholat? Belum tentu. Karena konsepnya gak diterima. Atau misalnya mengancam. Kalau kamu hari ini gak melakukan ibadah ya. Nanti mama pukul ya. Itu gak boleh. Karena ketika dia melakukan itu pun bukan karena dia memahami. Tapi karena kalau saya gak melakukan saya diomelin mama. Saya diomelin papa. Makanya aku tuh suka mendatang kepada anak-anak. Kalau mau melakukan ibadah kita bareng-bareng. Ya kan. Kemudian gak apa-apa. It's okay anak belum sempurna gerakannya. Berulunya belum sempurna. Mungkin mau kenaknya masih miring-kiing-miring kanan. Atau kalau di sholat berjamaah dia tiba-tiba selonjoran duduk. Gak ikutan tertib berdiri gitu ya. Kadang-kadang anaknya kayak gitu ya gayanya kan ya. Betul banget. Oke. Karena kita belum menuntut kesempurnaan sama kita. Tapi kita lagi menuntutnya adalah anak ini mempunyai konsep terbiasa. Konsep bahwa begini lho nak kehidupan kita sehari-hari. Dan buat suasana itu senyaman mungkin. Seenak mungkin. Fasilitas. Terima kasih. Sada-sada yang sesuai mukenanya juga buat anak-anak. Jadi dia meningkatnya jangan mau kena mamanya. Kadang-kadang kita terus kayak gitu ya. Kita di sini gitu. Nggak mau kena gitu. Tapi akhirnya anak merasa bahwa. Oh saya juga diprioritaskan di aktivitas ini. Jadi buatlah kondisi yang menyenangkan. Agar anak tahu bahwa. Eh ibadah itu menyenangkan ya gitu. Nah ini nanti akan ada endingnya. Kenapa sih menalui anak itu. Beribadah itu harus menyenangkan dan bukan menakut-nakuti. Karena nanti sampai besar akan membawa impact-nya. Seperti itu. Oke secara general. Apalagi ini. Oh iya. Lanjut Pak silahkan. Nah. Jadi jadikan pola beribadah ini kebutuhan setiap manusia. Termasuk anak kita. Sama seperti hal yang makan. Iya kan. Kalau makan jadi kebutuhan kan nikmat ya. Beda kalau makan di buah jaman. Iya nggak? Oh betul. Sama kita kecil dulu. Ayo makan ya. Harus abis ke makanan yang mama buat ya. Udah capek-capek mama buat loh. Nanti nasinya nangis. Jadi makannya udah nggak nikmat. Makannya udah dibawa anjeman gitu. Begitu juga kalau beribadah. Jadi kan itu sebuah pola kepada anak. Dan anak itu ya kalau masih balita. Ini mudah banget nandemin ini kan anak-anak kita. Salah caranya tepat. Polanya benar. Jadi ini penting. Nah ini aku bilang nih. Pola dan konsep pengenalan agama dan Tuhan ini sangat penting. Di usia anak-anak kita yang sekarang mungkin balita. Karena ini akan mempengaruhi mereka dewasa nasi. Terhadap konsep agama dan Tuhan. Kenapa ada orang yang kelihatannya santai. Udah gede gitu ya. Tapi komitmen di terhadap agama kuat. Kalau kita lihat lagi keluarganya pola aslinya. Oh ternyata di keluarga itu memang ikatan agamanya kuat. Kenapa kok ada anak yang. Mudah sekali kebawa pergaulan. Mudah sekali terbawa dengan agama lain. Mungkin bisa jadi karena kita waktu di rumahnya ketika pola asuk kita. Kita tidak memasukkan pola mengenalkan Tuhan dan agama. Bisa jadi kita tidak mengajarkan anak kita untuk hal ini. Beberapa hal aku suka sering dengar kayak gini kadang-kadang. Ben kan aku aja kan soalnya belum sempurna. Gimana aku bisa mengajari anak aku. Tidak apa-apa. Kan kita mengenalkan. Kalau anak sudah punya keinginan. Ketempurnaan itu akan menikuti sampai dia dewasa. Akan menjadi PR besar. Kalau dari kecil yang tidak kita ajarkan. Begitu dewasa dia tidak punya konsep. Ini kemana-mana. Konsep benar-salahnya nanti tidak benar. Mengambil keputusannya juga bisa asal-asalan. Mudah terbawa pergaulan. Nah ini kita tidak memahami bagaimana sih. Menanamkan konsep agama dan Tuhan yang tepat. Seperti itu. Ini harus dikulasi. Mungkin ya Mbak ya. Sejak Balita bahkan ya. Jadi Balita. Oke kan banyak mams yang nanya. Ini kapan sih waktu yang tepat gitu ya Mbak. Untuk mengenalkan Tuhan dan agama. Jadi jawabannya adalah segini mungkin sejak Balita. Jelas teruja ya Mbak ya. Karena itu lebih mudah ternyata. Untuk anak diserap gitu ilmunya ya. Betul. Pokoknya semakin Balita. Semakin dia mudah untuk menyerap. Dan kalau mau mengenalkan doa-doa. Hafalan. Doa-doa pendek ya. Ini usia Balita tepat banget. Tapi jangan dipaksa ya. Tetap harus dengan yang nyaman gitu. Dan yang menyenangkan juga ya Mbak. Nyontohin itu ada cara paling gampang banget ya. Betul. Betul banget. Oke. Terus kalau di bulan Ramadan kayak gini nih Mbak. Kan suasana islami lagi di mana-mana. Seperti di dekorasi supermarket gitu. Misalnya ada ketupat. Ada unta. Lagu rohani islami juga mungkin. Lagi banyak diputar di mana-mana. Mengenalkan Tuhan pada anak. Untuk pertama kalinya nih Mbak. Di momen. Atau suasana pendukung kayak di bulan Ramadan ini. Itu bisa mempermudah proses pengenalannya. Nggak sih Mbak. Anak jadi lebih nerimanya. Lebih gampang gitu. Iya. Iya. Iya banget. Karena kan ini semua situasinya mendukung ya gitu ya. Kita keluar rumah suasana Ramadan kerasa gitu ya. Kemudian di rumah juga kerasa gitu. Yang tadi biasanya siang makan. Tiba-tiba padahal nggak makan gitu kan. Jadi semua serba terasa gitu. Menanti azan gitu ya. Ini bagus. Betul. Malah kalau aku bilang nggak apa-apa. Mbak Intan. Sepertinya koneksinya ada trouble lagi nih. Mbak Intan. Ya. Sambil kita tunggu Mbak Intan ya Tif. Satu juga mungkin kita penasaran. Tadi kan Mbak Intan juga bilang. Tidak boleh menakuti anak. Apalagi menghukum anak gitu. Misalnya kayak. Ayo kalau nggak surat nanti disabat loh. Ayo kalau nggak surat nanti masuk meraka loh. Dibakar. Maafin meraka. Mungkin yang kita juga perlu tahu tuh adalah. Apakah boleh kita. Mengiming-imingi hadiah nih. Ya nggak sih. Kalau tadi kan ditakut-takutin tuh. Kalau diiming-imingi hadiah tuh boleh nggak ya. Ayo sholat nanti. Kalau sholat. Bunda atau mama. Atau ibu. Nanti kasih hadiah gitu lah. Apalagi misalnya dalam berpuasa ini ya. Nggak sih mam. Jadi pengen tahu nggak. Boleh nggak sih kita sebagai orang tua tuh mengiming-imingi. Kalau puasanya pinter. Nanti akan dikasih hadiah. Nah ini menarik. Nanti kita tanya juga ya Tif ya. Bener. Kita nanti cari tahu jawabannya nih. Kita tampung dulu. Pertanyaan dari Mbak NG. Nanti kita tanyakan langsung ke Mbak Intan Erda. Bener banget nih. Apalagi puasa nih Mbak NG paling sering kayak gitu. Nanti bilangnya THR gitu ya. Iya. Beda-beda-beda. Kayaknya amplopnya nih buat anak-anak. Boleh apa nggak tuh ya Mbak NG ya. Hai. Sampai ketatannya. Kembali. Nah. Iya-iya. Oke. Silahkan Mbak Intan. Aku sampai gantiin ini nih. Maaf ya. Beda-beda kali ini lancar sampai selesai ya. Siap. Oke Mbak Intan. Iya Mbak Intan. Tadi ada. Aku sama Mbak Inji ngobrol sedikit nih. Tadi kan Mbak Intan bilang. Kalau nakut-nakutin anak itu. Nggak boleh gitu ya Mbak ya. Tapi kalau ngasih reward ke anak. Misalnya kalau puasanya full satu bulan. Nanti dapat dimingi-mingi hadiah gitu. Uang THR, uang THR amplop anak gitu ya Mbak ya. Untuk kelebaran. Itu boleh atau enggak Mbak? Kalau beragama seperti itu Mbak. Mengenalkan. Oh gitu ya. Mengenalkannya ya. Pertama kan kita memang ada konsep ini ya. Reward ya gitu ya. Kalau dari aku sih sebenarnya nggak apa-apa. Tapi. Ada tapinya nih. Tetap kita harus menjelaskan kenapa kita harus berpuasanya. Jadi biar anak nih pelan-pelan. Dia mempunyai. Kalau kecil kan pasti karena hadiahnya ya. Tapi lambat tahun. Anak-anak tuh punya konsep bahwa. Oh saya berpuasa itu bukan hanya karena hadiahnya. Tapi ternyata konsep-konsep kuasa ini ada yang lebih baik loh. Buat diri saya gitu. Jadi nggak apa-apa hadiah itu sebagai reward. Tapi jangan jadikan itu tujuan akhir. Karena nanti akhirnya ketika reward itu udah nggak ada. Anak biasanya mau ngelakuinnya. Nah ini. Iya. Jadi nggak apa-apa sebagai reward. Atau rewardnya lebih kecil aja ya Mbak ya. Jadi nggak apa-apa reward buat diberikan. Tapi kita orang tua tetap harus berikan konsepnya. Kenapa kita harus berpuasa. Bagusnya puasa buat kita apa sih deh. Jadi sambil ngedongeng aja ngobrol segala macam. Tapi nggak apa-apa diberikan reward kepada anak kita. Karena dia berhasil melewati puasanya gitu. Tapi balik lagi ya. Karena kita bicara umur balita. Jangan dipaksakan. Karena kadang-kadang saya suka melihat orang tua yang terlalu memaksakan. Sehingga anaknya ini sampai nangis. Nah kalau udah kayak gini. Jadi buat dia kalau tidak ketemu lagi bulan Ramadan. Itu bulan peniksaan. Tanda kutip. Karena yang teringat sama dia. Dia dipaksa puasa sama orang tua sampai nangis. Nah berarti salah konsepnya kan. Polanya salah gitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi makanya kenapa kalau di agama kan. Puasa itu ada di usia tertentu kan. Yang boleh wajibnya kan. Karena sebenarnya yang belum sampai di usia wajibnya. Ini ada proses orang tua untuk mengenalkan. Sehingga di masa usia wajibnya. Pola dan konsep yang benar sudah terbentuk. Oke. Iya, iya, iya. Lalu dus endonsnya apa aja nih Mbak Intani? Kalau dalam mengenalkan agama dan Tuhan pada anak dusnya dulu. Mungkin harus gimana-gimana? Tadi balik lagi yang aku bilang tadi ya. Yang kita melihat mendengar meniru ya. Jadi kalau memang kita ingin anak kita bisa beribadah baik gitu ya. Terus kemudian mengenal Tuhannya dengan baik. Maka kita harus mencontohkan. Karena buat anak balita itu dia akan lebih gampang masuk ke dalam bawah alam sadar anak kita. Sesuatu yang dia lihat. Dan itu sangat cepat direkamnya. Dibandingkan dengan omongan mulut kita. Jadi ketika pada saatnya kita mengajak anak sholat misalnya. Jangan hanya kita berbicara tapi kita tuntun. Laki-laki berbicara. Nah inilah yang akan diingat oleh anak. Jadi lakukan adalah berikan contoh yang benar. Kedua adalah mengajak. Jadi anaknya terlihat. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita sebagai orang tua. Anak itu paling senang banget ya. Kalau orang tuanya mendongengkan. Nah itu seru banget. Benar ya kan. Benar zaman dulu kita kecil ya. Kecilnya sama mamu kita ya gitu. Padahal misalnya kalau cerita yang gak benar aja. Anak saking terkagum-kagumnya sama ibunya tuh. Percaya aja gitu ya. Apalagi kalau seru banget ngedongengnya ya. Makanya kalau saya bilang kekuatan dari bahasa ibu itu ya. Itu luar biasa loh. Sampai anak kita nanti dewasa ya. Itu kekuatan bahasa ibu tuh gak ada yang ngalahin. Beneran deh. Jadi itu harus dibikin tuh. Nah kapan momen yang tepat? Pada saat mau tidur. Pada saat mau tidur kan boleh tak-teman sekalian udah temenin tuh ya. Nah dongengnya gitu loh. Tergantung dari kita mau masukin mana nih. Sisi ilmu kehidupannya gitu kan. Misalnya mencuci tangan sebelum makan. Nah gitu kan sisi-sisi itu kan gak ada di teori ya. Nah tapi tuh ibu lah yang masukkan paham itu gitu. Oke dongeng-dongeng tentang kisah nabi itu berarti seru banget juga ya Mbak ya. Iya. Untuk Balita juga menarik banyak bukunya juga kan ya Mbak. Bisa tinggal kita bacain untuk bedtime story gitu ya Mbak. Banyak banget. Dan cari sesuai ya dengan usia anak kita biar bahasanya lebih sederhana. Biar mereka lebih mudah mencerna. Oke. Kita perlu cari yang banyak gambarnya juga gak sih Mbak. Kalau buku doming anak biar lebih seru mungkin gitu ya. Iya. Banyak gambar. Tapi kalau banyak gambar tuh usaha mungkin siang tepatnya ya. Tapi kalau malam lebih baik. Gini karena kan kalau malam. Kalau anak dikasih sama kita imajinasi gambar gitu ya. Bisa jadi dia terangsang aktif. Akhirnya gak tidur. Oh saya baru tahu ini tipsnya. Jangan-jangan. Anak saya kayak tadi udah ngantuk. Kok belum saya ceritain. Dia malah ceria. Coba saya lihat bukunya. Bukunya banyak warna-warna. Jadi anak terangsang untuk. Jadi anak lebih mudah tidur. Kalau ibu. Kayak tonasinya ibu nih. Jadi tonasinya ibu juga tenang. Ada apa. Berceritanya juga yang live. Itu malah kayak. Tanpa disadari kita menjadi hipnoterapi bagi anak kita. Terus di tidur. Oh gitu. Baik-baik. Jadi jangan salahin ibu dongeng nih ya. Salah. Kalau sesekali gantian yang ngedongengin. Kisah nabi ini. Mamanya. Besoknya. Ayahnya gitu. Gak apa-apa juga. Oh ya. Itu malah lebih bagus. Karena kan sebenarnya. Pengenalan ini tuh bukan cuma tugas ibu. Tapi tugas ibu juga. Kan ibu sama ayah tim ya. Kayak anak bersama ya. Jadi dua-duanya harus turun gitu. Oke. Jadi yang 3M dan segala macam tadi. Itu juga harus dilakukan kompak suami istri nih ya mbak ya. Harus jadi tim yang solid dulu. Baru kita mendidik sekecil nih ya mbak ya. Betul. Betul banget. Oke. Kalau mengenalkan konsep surga dan neraka sendiri nih mbak. Terutama neraka ya kan. Kayaknya dideskripsikannya selalu menyeramkan nih mbak. Ini kan orang tua kadang punya kekhawatiran ya mbak. Itu bisa nakutin anak kah. Bikin ngerasa. Eh Tuhan ku kok nyiksa umatnya misalnya gitu ya mbak ya. Itu ada usia berapa sih mbak? Bisa ngenalin wordnya pahala. Biar masuk surga. Jangan melakukan dosa. Biar nggak masuk neraka. Dan ada tipsnya nggak nih mbak? Untuk mengenalkan surga dan neraka. Mengenalkan tentang konsep surga dan neraka itu diberikan biasanya anak-anak yang udah mungkin TKA ya. TKA, TKB ya. Karena pertama mungkin kalau misalnya sekolahnya adalah sekolah keagamaan gitu ya. Mungkin konsep ini sudah dikenalkan terlebih dahulu ya. Tetapi buat aku sih, buat aku ya. Tidak perlu terlalu kalau ke anak-anak kecil itu kita yang terlalu mendetailkan hal-hal yang kesannya menyeramkan. Hanya untuk mengkonsepkan boleh misalnya. Ada surga dan neraka anak gitu. Yang simpan aja. Surga itu gimana bunda? Surga itu kalau misalnya sayangnya kamu nih sayang sama mama. Sayang sama adik. Terus sayang sama teman-teman. Kan kayak ngobrol sampai kan? Kita nggak jahat sama teman. Jahat gimana sih? Ya misalnya jelasinnya sehari-hari gitu. Kontra kan gimana? Nah neraka itu serang sih dek gitu. Tapi itu ada kalau misalnya kita melakukan, misalnya kita jahat sama orang. Nah jahat itu gimana sih bun? Nanti kan dan itu konsep jahat itu gimana kan? Nah kita jelaskan lagi. Tapi intinya yang sehari-hari kemudian menjelaskan neraka itu hanyalah sedikit aja. Kemudian dikunci dengan gini. Iya deh tapi kita berdoa. Yuk semoga kita masuknya ke dalam surga. Nah ketika kita membicarakan hal yang buruk. Kunci di akhir dengan ajakan supaya kita masuknya ke hal yang baik. Jadi jangan ketika kita ngomong neraka, kuncinya gini. Makanya tuh biar kamu nggak masuk neraka ya. Kamu tuh harus benar-benar sehat mama. Jangan. Yang keinget itu doang. Jadi seremnya doang ya. Yang dikuncinya itu, neraka itu ada. Tapi kita doa, yuk biar kita semuanya nih masuk surga. Terus misalnya masuk sama-sama. Atau yuk kita ibadah ya gitu. Jadi itu lebih menenangkan. Karena si neraka ini hanya menjadi highlight aja. Bukan sesuatu yang nanti kamu di sana ya. Dipotong tangannya. Jangan. Itu terlalu dapetnya. Akhirnya saya dapetnya. Kok Tuhan jahat ya gitu. Takutnya kan konsep. Takutnya. Takutnya. Jadi kita sebisa mungkin tidak perlu terlalu sedih. Karena nanti dia masih dewasa pun. Dia akan memahami itu dengan sendirinya. Dan usianya berjalan. Baik, baik, baik. Kalau untuk mengenalkan rukun iman dan rukun islam nih mbak ke anak. Ini kan lebih kayak gak sekedar meminta anak untuk menghafal rukun iman, rukun islam. Kadang suka kebalik-balik malah gitu ya. Ini kan mereka juga harus memahaminya gitu ya mbak ya. Ini tentu ngasih taunya ke anak lebih menantang nih mbak. Daripada mengenalkan Tuhan. Dan Tuhan adanya di mana sih mbak gitu ya. Ini usia berapa mbak? Kalau anak udah mulai kita ajarin rukun iman, rukun islam. Kalau dihafal, dipahami. Apakah usia SD gitu atau dari balita? Kalau untuk memahami itu rasanya udah usia lebih besar lagi ya. Dari anak-anak kita yang balita nih. Tapi kalau kita bicara balita. Itu boleh menghafal. Kan sekarang kan menghafal rukun iman, rukun islam tuh kan ada lagu kan. Ada lagunya lebih seru jadi ya mbak ya. Lebih seru tuh. Nah mama papa googling deh. Lagunya tuh macam-macam gitu ya. Kita nyanyikan bersama anak gitu. Karena kalau misalnya menghafal dengan penuh tekanan. Anak cepat ingat, cepat lupa gitu ya. Tapi sesuatu. Itu akan lebih mudah dihafal. Jadi konsepnya gini mah. Anak balita itu adalah anak-anak dunianya bermain. Itu dulu konsepnya. Jadi belum ada kewajiban bagi dia. Menghafal sesuatu. Belajar sesuatu yang lebih keras. Bahkan untuk belajar baca aja sebetulnya. Itu belum kewajiban. Karena dalam ilmu psikologi itu. Belum boleh terlalu banyak merangkai kata. Karena kecuali memang anak-anak yang istimewa ya. Maksudnya dia memang punya kemampuan yang cepat boleh gitu kan. Nah jadi kalau kita mau mengenalkan rukun Islam, rukun iman. Itu kan cukup banyak ya. Bawas anak-anak kita ya sekarang ketuker ya. Iya. Itu boleh dengan menyanyi. Maksudnya cari lagu yang emang bisa kita nyanyi sama-sama. Atau kedua. Kita boleh tuh kita main misalnya pakai pepan tulis. Itu whiteboard ya. Kita tempel-tempelin pakai kertas. Anak itu senang loh. Misalnya mamanya begini. Rukun Islam pertama apa, kedua apa, ketiga. Ayo kita main menyusun nak gitu. Yang pertama warnanya kuning. Yang kedua warnanya biru. Jadi sekarang anak kita memahami rukun Islam purutannya. Hafal ya. Bukan maham ya. Hafal. Terus tapi dia bermain warna. Kan dia jadi belajar warna juga. Merah, kuning, biru, biru gitu. Jadi buatlah sesantai itu. Buatlah semenarik mungkin. Tapi jangan jadikan itu sebuah kewajiban. Gitu. Kalau mau memahami itu stepnya jauh lebih dewasa aja. Tapi kalau cuma mahafal urutannya. Apalagi dengan lagu-lagu yang seru. Itu dari Balita. Cocok banget ya Mbak untuk dikenalkan. Boleh. Lalu ada perbedaan gak nih Mbak? Untuk mengenalkan agama dan Tuhan. Bagi mungkin anak yang di satu atapnya. Ada tinggal keluarga dengan agama yang berlainan. Mungkin kan banyak yang tetap harmonis ya Mbak. Walaupun berbeda kepercayaan. Mengenalkan agama dan Tuhan pada anak dengan kepercayaan bagi satu rumah yang berbeda-beda ini. Ada tipsnya gak Pak? Atau ada caranya ada beda lagi kah? Nah justru kalau kita ada satu rumah ada yang seperti itu. Kita mendapatkan poin plusnya satu apa? Belajar toleransi. Iya kan? Karena ini satu hal yang sebenarnya miss. Di generasi yang sekarang. Iya kan? Toleransi di kita itu udah gak kayak zaman dulu. Zaman kita. Iya kan? Ingat gak sih? Kalau kita tuh bener-bener diajarin kan. Toleransi bagaimana. Sekarang kok kayaknya gini loh. Ini saya. Ini kamu. Garis gitu. Nah. Ini yang harus hati-hati. Ini yang harus hati-hati. Karena kita hidup di negara yang memang dia ada beberapa agama. Jadi untuk toleransi harus diajarkan. Kalau serumah ada. Maka kita ajarkan. Misalnya tarolah misalnya kita berbeda dengan si A gitu ya. Makanya kita berbeda dengan anak kita. A juga punya Tuhannya. Kita juga punya Tuhan sendiri. Tapi kita punya cara sendiri untuk beribadah. Jadi gak apa-apa. Kita sebutkan. Jadi jangan membuat perbedaan yang dilihat oleh anaknya sebagai sesuatu yang dinyinyirin. Tiat ini. Anak itu gak ngerti nyinir loh. Ingat anak itu memat, meniru, mendengar. Jadi kalau ada anak yang bisa nyinir. Harusnya kita ngasih. Dulu kita ambil kaca kita ke kita. Jangan-jangan saya nih yang suka nyinir ya. Kok anak saya bisa ikut. Karena dia gak ngerti konsep nyinir kan sebenarnya. Tapi ajar. Pertama. Tidak mengganggu. Kalau orang yang dalam sumah itu lagi beribadah. Anak mengganggu itu dibiarkan. Gak boleh. Karena kita harus ajarin sesuatu. Kedua menghormati. Karena setiap orang punya keyakinan. Ketiga. Tapi tetap konsep bahwa kamu bernak. Kalau kamu nanti sama mama beribadah. Itu boleh dikasihkan kepada anak kita. Agar anak kita gak confused. Seperti itu. Kayaknya kalau kita ngobrolin soal toleransi. Ini benar juga yang disampaikan sama Mbak Intan. Ini kayaknya generasi sekarang tuh banyak yang miss gitu. Jadinya toleransi itu tidak ada. Bukan kita ngomongin soal agama ya. Perbedaan. Kayak cara pandang politik. Ya kan. Perbedaan pola kesehatan. Misalnya saya vegetarian. Kamu kok gak vegetarian? Kamu gak benar gitu kan. Itu kayaknya memang harus diajarkan dalam berbagai bentuk ya Mbak Intan ya. Betul banget. Dan ini miris banget tuh. Gini. Soalnya kita kan dari banyak provinsi. Ya kan. Dari banyak suku gitu. Kalau ini gak diterapkan kepada anak kita. Maka bisa jadi nih. Kalau aku suka ngomong gini. Kita ini mendidik anak ini bukan sekedar anak loh. Kita lagi mencetak generasi. Ya gak? 10-20 tahun mendatang. Anak-anak kita mungkin bisa jadi salah satu pemimpin dari negara Indonesia ini gitu. Amin gitu ya. Bayangkan. Kalau dia gak diterapkan konsep untuk toleransi. Maka bisa terjadi pecah belah loh. Bukan gak mungkin. Akan terjadi gak Indonesia yang utuh lagi. Itu serem kan. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau aku bilang ada yang miss dari generasi di bawah-bawah ini ya. Yang sekarang lagi mulai-mulai usia-usia remaja gitu ya. Usia-usia produktif ya. Nah kita jangan sampai lolos ke anak kita. Karena anak kita akan menjadi next generasinya. Nah ini yang kita ternyata. Jadi karakter agama kuat harus. Harus. Ternyata prinsip. Ya kan. Tetapi karakter dia untuk bertoleransi. Dengan agama lain pun. Dengan suku lain pun. Dengan atau apapun namanya. Apapun yang berbeda ya. Sekarang miris loh. Sepak bola aja deh. Let's say gitu ya. Benar. Itu bisa ancur-ancurannya kayak apa gitu kan. Itu kan sebenarnya menunjukkan moralitas generasi yang di bawah ini tuh kok tipis banget ya gitu. Sementara kan dari zaman dulu udah ada pertandingan gitu kan. Gitu kan. Intinya seperti benar-benar. Tapi kenapa kok yang sekarang mudah sekali anak-anak ditecah belah. Gak kuat konsep dari rumahnya. Gak kuat akarnya. Jadi akar itu sekarang mah. Anak-anak balita kuatkan konsep itu. Insya Allah kedepannya dia generasi yang kuat. Gitu. Jadi itu. Kita tuh lagi mencetak generasi loh. Gitu kan. Kita mencet. Karena kalau aku suka becaya gini. Kita orang tua dititipkan anak gitu kan. Nah. Kita kan gak tau umur kita sampai kapan. Tuju ya gitu ya. Kalau kita gak memberikan dia bekal yang kuat akar yang kuat. Dan selalu bergantung sama kita. Ketika kita gak ada anak ini goyang gak? Goyang. Makanya kita harus menancapkan akar yang kuat. Agar ada gak ada kita. Anak punya konsep. Gitu. Oke oke. Itu sekarang. Itu yang miss di generasi-generasi yang sekarang ini yang lagi produktif. Baik itu toleransi. PR utama para moms juga nih ya. Terus sekaligus menjawab pertanyaan dari mom Evelina Magdalena ya. Yang menanyakan Mbak Intan. Mau nanya bagaimana memberi pemahaman kepada anak. Bahwa tidak semua orang agamanya sama dengan kita. Jadi PR utamanya ya. Basicnya toleransi dulu ya Mbak ya diajarkan. Betul. Betul banget. Termasuknya hati-hati buat anak-anak yang sekolah-sekolah. Di sekolah yang agama ya gitu ya. Kan terbiasa CDTK, SD, SMP, SMA. Dia taunya cuma satu aja. Dia dia tau gitu agama lain. Tapi karena dia di sekolah yang sama. Dia tuh gak pernah berinteraksi. Maka bisa jadi ketika dia kuliah, dia merasa aneh. Nah jadi makanya kenapa kita tetap harus bawa anak kita beraktifitas, bertemu segala macam. Biar dia tau dunia luar sana itu, oh banyak ya gitu ya. Oh ternyata saya harus seperti ini ya gitu. Jadi makanya saya, ketika anak saya SMA, saya sekolah kan dia ke negeri. Kenapa? Karena beragam aja. Ada agamanya yang berbeda. Singkat ekonominya berbeda. Iya kan? Disitulah anak belajar toleransi. Menghargai. Menghormati. Gak boleh mengecilkan orang yang kesannya lebih rendah. Kan abang tentu orang yang kesannya lebih rendah itu dia lebih rendah daripada kita loh. Gitu kan? Nah ilmu ini gak didapat di teori, tapi dapat di lingkungan. Seperti itu. Baik, baik. Aku boleh nanyain pertanyaan berikutnya dari para momsnya. Ternyata sudah banyak di kolom chat nih. Ada juga mau merisak dari Bandung. Menanyakan, mau bertanya bagaimana cara mengenalkan setiap sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Dan mengenalkan taat cara sholat yang benar pada anak. Gimana, gimana Mbak? Bagaimana cara mengenalkan setiap sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Nah ini yang tadi nih di saat sayang tadi tuh gitu. Kita harus mengenalkan ciptaan Tuhan yang bisa dilihat dan dirasakan oleh anak kita. Contoh kalau misalkan ngajak anak-anak ke kebun binatang deh. Gitu kan? Banyak nih binatang macem-macem gitu ya. Diselipkan tuh pada saat melihat binatang. Atau kita punya kucing lah, punya hewan piaraan gitu misalnya ya. Kadang-kadang aku suka jengkelkan anak-anak aku tuh gitu. Lihat deh ciptaannya. Allah ya, Masya Allah ya. Jadi kita boleh tuh ajarkan bahasa-bahasa kayak gitu. Bahwa, lihat deh kucing ya kan. Dia enggak, tangannya enggak kayak kita. Tapi lihat deh gimana dia bisa mandi, menjilat. Itu kan sebuah dongeng. Ya enggak? Dongeng yang dilihat oleh anak gitu. Sekarang mama kalau disuruh buat gini. Ini enggak akan bisa. Ada orang hebat seperti apapun ya. Hebat ya saya dia gini-gini. Jadi sebenarnya itu kita sedang menjelaskan bahwa ini ciptaan dari Allah. Ciptaan dari Tuhan gitu. Jadi sesuatu yang memang bisa dilihat dan dirasakan oleh anak kita. Kita yang melibatkan. Atau misalnya anak kagum sama. Wow, bagus banget ikannya. Masukkan tuh pemahaman itu. Bagus ya ikannya ya gitu. Padahal dia enggak diwarnain loh. Tapi warnanya bagus banget ya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu selalu kaitkan dengan agama. Kalau memang tujuannya memang mau mengenakan ciptaannya ya gitu ya. Terus kalau mengenai gerakan sholat, balik lagi mah. Gerakan sholat itu kan anak harus kita ajari. Maka menjadi pertanyaan balik adalah apakah mamanya selaten enggak ngajarinnya. Karena ngajarin anak si usia balita itu harus butuh kesinambungan. Enggak bisa tuh. Cuman sebentar. Terus tiba-tiba berharap anak sempurna. Enggak bisa. Jadi harus benar-benar mamanya mau continue. Enggak anget-angetan. Kemudian pada sana lagi belajar. Enggak apa-apa kalau gerakan awal-awalnya masih salah. Karena balik lagi anak lima tahun itu belum sempurna. Pegang pulpen aja belum bisa. Pegang pulpen aja belum bisa gitu ya. Karena kan masih motorik halus. Motorik kasarnya belum baik gitu ya. Jadi artinya enggak apa-apa. Yang penting dia mengetahui dulu gerakan wajibnya. Seperti itu. Jadi kita ikut mencantaukan. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Imam Ulfa Puspita. Halo Assalamualaikum Mbak Intan. Saya Ulfa dari Jakarta. Saat ini sedang hamil anak pertama. Bagaimana cara mengenalkan Tuhan pada anak sejak dalam kandungan? Ini bagus banget pertanyaannya. Tadi yang ngobrol dari sejak diri banget. Ini bagus banget. Mbak Ulfa justru kita nilai ngomong kayak gini ya. Ini anak yang dalam kandungan tuh merasakan loh. Ini konek banget. Ini aku ngalamin langsung soalnya. Jauh itu waktu lagi hamil anakku. Kan macet nih. Aku marah-marah. Macet banget nih gitu kan. Kayaknya muta aku gak enak deh gitu. Tiba-tiba pas di USG anaknya merenggut. Terus dokternya bercanda. Mbak Intan. Tapi sebelum kesini abis marah-marah ya gitu. Terus aku bilang gini. Kok-kok orang aku cuman kesel tuh lampu merah gitu doang. Iya keselnya nyampe tuh ke anaknya tuh. Serius dok. Iya bener di USG tuh muta anakku tuh kayak merenggut. Kayak dia marah gitu. Terus dokternya bilang gini. Kalau gak percaya nih Mbak Intan ya. Besok kamu kesini. Terus tapi jangan marah-marah. Ngapain hal yang happy gitu kan. Bener loh pas kesana. USG anaknya biasa aja gak merenggut. Dan disitu aku percaya. Makanya kenapa beberapa adanya suka mendengarkan. Apa namanya musik ya. Kedalam kandungan ya. Di perut gitu. Nah kalau mau mengenalkan agama yaudah. Kita kenalkan Mbak Muslim gitu ya. Tantunan Al-Quran. Diraan terbiasa. Kita mengaji. Kan ada ini ya. Kalau kita mengaji tuh kayak ada getarannya kan. Nah itu terasa sama anak gitu. Jadi kalau mengenalkan sedih mungkin dari perut. Itu jauh lebih bagus Mbak. Jadi anak sudah terbiasa meninggalkan hal-hal yang baik. Oke. Jadi dibacain dong yang dari dalam kandungan pun. Boleh juga ya Mbak. Boleh. Boleh banget. Ini sih cara bonding bahkan ya Mbak. Boleh. Boleh banget. Oke. Lalu ada juga yang bertanya Mbak. Mom Fregelina Ernie. Menanyakan. Menjelaskan anak yang mudah dipahami. Tentang surga itu ada di telapak kaki ibu. Gimana? Surga di telapak kaki ibu. Cara menjelaskan kepada anak yang mudah dipahami. Tentang surga ada di telapak kaki ibu. Begitu Mbak. Ya ini juga sesuai gampang sih. Sampai sekarang juga anak T.S. Terus kali lihat telapak saya. Dimana sih surganya benar. Benar-benar. Kadang-kadang aku suka jatuh gini. Nanti nak. Kalau kamu udah melihat. Pasti kamu ngerti surga itu dimana. Jadi kadang-kadang. Ada pertanyaan-pertanyaan yang aku juga gak bisa jawab ya. Tapi kita jangan bilang ke anak kita gini ya. Kamu ini banyak nanya deh. Udah diem aja. Itu gak boleh ya. Tapi kamu gini. Jadi gak boleh. Jadi gini. Kalau kita anak nanya. Bunda, seumpah itu di telapak kaki bunda ya. Iya. Jadi kita konsepkan yang anak pahami aja. Iya. Karena kan memang. Bunda itu kan dari kamu di dalam perpundan nih. Kan udah pake kaki bunda berjalan. Jadi kita jelaskan dulu yang secara duniawi dulu. Jadi jangan jelaskan secara keagamaan. Karena itu bukan tanah kita. Salah-salah kita jelasin nanti konsepnya anak ngaco gitu kan. Mending kalau memang mudah langsung yang benar mengenai sisi keagamaan. Bawa langsung ke Ustaz. Bawa langsung memang orang yang ahli agama. Jadi jawabannya tepat. Tapi kalau di sisi keibuan. Dan ingat. Kita harus menjawab di sisi keibuan. Jangan so-soan ngasih tau ayat. Nggak taunya salah. Eh anak kita mengenangkap konsepnya benar. Padahal yang kita jelaskan salah. Jadi aku nih kadang. Kalau ada pertanyaan anak aku yang berhubungan sama agama banget dan kritis. Aku biasanya. Kita kan punya Ustaz ya. Sekeluarga ya gitu ya. Aku bisa minta Ustazku yang menjelaskan. Karena menurut aku. Dia kompetensinya memang harus Ustaz yang jawab. Jadi ada hal-hal yang kita bisa bilang gini. Nanti ya. Kalau ketemu Ustaz kita tanyakan ya nak. Nah kalau perihal yang surga di bawah kelapa kaki ibu. Aku suka menjelaskan gitu. Iya nak. Tapi bisa juga ya surga kelapa kaki ibu ya. Kan aku hamil itu kan. Kamu ada dikut bunda tuh kan. Kaki ibu ini kemana-mana. Bawa kamu. Nah nanti. Jadi kita menjelaskan seperti halnya kita bercita aja. Tapi kegianannya deseksi keagamaan. Dan anak kritis. Kita jangan bilang. Kamu jangan banyak tanya ya. Tapi kita ingin. Nah bunda juga belum tau nih nak. Jawabannya nak. Kita tanya aja. Nanti kalau kita ngaji yuk. Sama Pak Ustaz kita tanya yuk. Jadi kita mengarahkan anak. Dan itu juga mengajarkan anak. Untuk bertanya sama orang yang tepat. Jadi sampai dewasa dia terbiasa tuh. Kalau bunaya sesuatu sama orang yang tepat. Iya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Mom Ajeng. Pak Ngesti. Dari Jambi nih. Jauh sekali nih. Menanyakan. Idealnya untuk mulai mengenalkan. Dan ajak anak mempraktekan puasa. Di usia berapa. Dan bagaimana jika respon dinayal. Nggak mau puasa gitu ya mbak ya. Bagaimana nih mbak. Kalau aku. Mengenalkan iya. Tapi memaksa enggak. Nah ini tadi aku bilang loh. Anak menjadi dinayal. Kalau itu sudah enggak menyenangkan. Jadi kalau misalnya gini. Anak lagi. Kan ini kita bicara anak cani ya. Kita bicara balita ya gitu ya. Benar. Kalau sahur dia lagi enggak membangun. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau dia membangun. Alhamdulillah. Ya kan. Tapi setidaknya dia ada bangun sahur minggu dua kali atau tiga kali. Enggak bisa setiap hari enggak apa-apa. Yang penting tapi dia tahu. Jadi enggak kita pelan-pelan juga. Kita ngobrol ya. Apa sahur enggak apa. Minum aja. Kan perlu dikenalkan. Dia membangun. Nah ini juga jawaban aku bisa bilang kayak gini. Karena aku bertanya kepada usia satu referensi. Sesuatu yang belum sesuai dengan kondisi usia anaknya. Maka kita itu hanya membuat rusak dari konsep itu. Jadi puasa. Sejatinya kita sedang merusak konsep puasa pada anak kita. Akhirnya dia denial. Besarnya ketika udah SMA harusnya dia puasa. Dari rumah bilang puasa. Ketemua-temua di kantin minum. Iya. Itu. Oke baik. Tapi kalau memang sudah usia yang harusnya dia mau puasa. Nah mulai kita mainkan konsep tegas gitu. Baik. Oke Mbak Intan mungkin satu pertanyaan terakhirnya. Mbak ini pertanyaan anak yang paling sering ditanyakan nih Mbak kayaknya. Kalau kita harus jawab apa sih Mbak Intan? Kalau anak nanya Tuhan itu siapa? Adanya dimana kok aku gak liat? Nah itu jawaban paling tepat gimana sih Mbak? Ya. Kita ngomong apa adanya? Tuhan itu kita gak akan pernah liat nak. Kecuali nanti kalau kita di surga. Nah konsep surganya terus dimasuk dulu ke anak kita. Tetapi nak kita bisa liat ciptaannya Tuhan. Apa mah? Ini mama ciptaannya Tuhan. Sama ciptaan Tuhan. Gunung. Misalnya apa? Ada hewan kesayangan dia apa? Sebutkan. Jadi kita balikin dulu. Nah kita bahwa Tuhan itu memang gak kelihatan nak. Tapi dia ada. Dari hasil ciptaannya. Jadi kalau misalnya kita ngawang-ngawang. Tuhan tuh udah di atas. Loh kan kita juga gak tau posisinya dimana. Iya kan? Jadi kita gak boleh ngawang. Jadi lebih baik kita jelaskan bahwa mamah pun belum pernah melihat. Karena memang seperti itu. Tapi nanti nak suatu saat kita pasti bertemu dengan Tuhan pencipta kita. Nah sekarang nih Tuhan menyuruh kita untuk melihat ciptaannya. Yuk kita lihat ciptaannya apa yang kamu suka. Nah ke arah situ. Jadi kita juga gak usah bingung. Karena kita juga beneran belum pernah ada yang melihat gitu ya. Jadi kita memang jujurkan seperti apa adanya. Namun kita arahkan anak untuk melihat ciptaannya. Dan mensyukuri ciptaannya. Termasuk bersyukur ya. Udah makan. Wah Alhamdulillah ya hari ini bisa makan ayam kesukaannya adik gitu. Nah ini nih dari Tuhan nih gitu. Ayo Alhamdulillah. Jadi itu konsep-konsep yang memang harus dibiasakan gitu. Kepada anak kita. Seperti itu Mbak Tifani. Baik-baik. Kayaknya sekian. Seru banget ya ngobrol sama Uwa Intan ya Tia. Gak cukup nih kayaknya waktu segini. Masih banyak yang mau ditanyakan. Gak berasa. Benar. Sayang sekali waktu kita terbatas. Karena juga moms sudah mau siap-siap juga. Mau menyiapkan untuk berbuka puasa. Mbak Intan terima kasih banyak ya. Sudah menyediakan waktu untuk ngeberan baby bersama para moms. Ya obrolan yang jadi yang tadinya tentunya bikin pusing. Udah dapet jawaban ya moms semuanya ya. Oke. Baik kalau gitu. Kita tutup ya Tifia acara hari ini ya. Iya terima kasih banyak nih. Untuk Mbak Inji, Mbak Intan. Dan semua moms yang telah hadir nih di Zoom ngobrol-ngobrol kita kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya moms ya. Selamat menyiapkan menu berbuka. Takjilnya dan es buahnya pasti seru banget nih. Oke kalau begitu sampai berjumpa di Zoom Ngabuburit for Moms. Yang berikutnya. Terima kasih.